Intro Sama-sama sahabat dekat, Ruben Onsu lebih pilih Olga Shaputra ketimbang Julia Perez Usai kepergian Olga Shaputra dan Julia Perez untuk selama-lamanya Ruben Onsu mengaku takut dekat dengan seseorang lagi Ruben pun mengungkapkan alasan mengapa lebih memilih Olga ketimbang Juppe Ruben Onsu beberapa tahun lalu telah kehilangan sahabat yang paling dekat di kehidupannya Ruben merasakan betapa sedihnya kehilangan sahabat terdekat Usai Olga Shaputra dan Julia Perez pergi untuk selama-lamanya Hal ini diungkapkan Ruben dalam perbincangannya bersama Elmi Yahya di kanal Youtube Ruben mengungkapkan trauma yang tersisa dari pengalamannya saat ditinggal oleh orang terdekat Setelah Olga, Juppe, saya itu suka takut dekat sama orang lagi Takut kehilangan Kalau sama Igun itu dekat tapi enggak yang toyor-toyoran Pas setelah itu saya kehilangan semuanya Sosok yang paling dekat sama saya itu ya Ivan Gunawan Makin dekat, makin dekat banget Kalau Igun itu ya kayak orang tua saya, kakak saya Sering cerita, ungkap Ruben Ruben juga mengenang persahabatannya dengan Olga Kala itu Ruben mengaku sudah mengenal Olga sejak merintis karir dari nol Ruben pun mengingat perjuangannya sejak sempat menumpang di rumah temannya Saya pernah numpang hidup sama Mas Aditya Gumai Karena saya dulu hidupnya enggak meratap-ratap sih Jadi happy saja Bawa tas buat seminggu sama Olga Numpang di rumah Mas Aditya Gumai Gantian sama Olga, hari ini saya tidur di depan kamar mandi Ntar Olga yang di pinggirnya, cerita Ruben Kami dekat banget, dekat banget Satu bantal berdua, kosan cuma 200 ribu, disilpi Cuma dapat dari ibu kos bantal satu biji Untuk berdua lah, kami enggak bawa apa-apa Orang cuma bawa tas isi baju Tapi intinya bisa ngekos, lanjutkan Ruben Ketika Elby meminta untuk memilih antara Olga atau Jumpe Ruben langsung menyebut nama kakak, Billy Shapo tersebut Ruben pun menjelaskan, mengapa ia lebih memilih Olga ketimbang Jumpe Karena sama Olga itu kan terakhir, saya enggak bisa ketemu Jenguk dan memang komunikasi dengan Olga itu Ada satu dan lain hal yang saya enggak bisa cerita Yang tahu bagaimana saya rindu dengan dia itu ya Dia pasti merasa Kalau Jumpe, saya urus dari awal Dari dia pertama kali di vonis kanker Saya orang yang pertama tahu Sampai dia masuk ke liang lahat Jadi, saya merasa tuntas Jelas Ruben Suami Sarwenda ini mengaku Masih banyak hal yang belum sempat Ia bicarakan dengan almarhum Olga Hingga saat ini pun Ruben selalu berupaya untuk menjaga, Billy dan membantu adik Olga tersebut Demi mewujudkannya mimpi almarhum Kalau Olga itu kan masih banyak yang saya pengen ngomong sama dia gitu Tapi ya biar bicaranya di lain tempat Suatu saat nantilah Aditya Gumay tahu bagaimana saya kangen banget Pengen ketemu dan itu susah Wah, saya cuma dikabari Pada saat itu dia meninggal Di situ hancur dan marah Saya enggak bisa bantu Enggak bisa ketemu Enggak bisa banyak hal Pungkas Ruben Terima kasih telah menonton